Ratusan warga Madura melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya Senin siang tadi. Mereka menuntut agar penyekatan dan tes web antigen yang dilakukan pemukul Surabaya di area Jembatan Suramadu dihentikan. Sayangnya, aksi masa ini tidak mentaati protokol kesehatan dengan tidak memakai masker atau menurunkan masker di daku serta berkerumun. Para pengunjuk rasa meminta agar pemerintah melakukan penyekatan secara khusus di kecamatan yang memiliki jumlah kasus COVID-19 yang dominan atau tinggi sehingga tidak mengeneralisir seluruh warga Madura yang akan ke Surabaya. Masa menuntut bertemu langsung wali kota Surabaya Erick Cahyadi. Sempat terjadi adung mulut antara korlap aksi dengan kepala BP Belin Mas Surabaya Irfan Widianto di mana pengkot mempersilahkan masa untuk mengirimkan perwakilannya untuk bertemu wali kota. Namun tawaran itu ditolak. Masa pun sempat memanas dan mengancam akan mendobrak pagar sehingga sempat terjadi aksi dorong. Namun beruntung masa dapat tenang kembali setelah berbicara dengan Komandan Korem 084 Bas Karacaya, Perikian TNI Herman Hidayat Ekoat Mojo. Keamanan dan ketempan sewilayah. Jadi tentukan kita yang pertama yang dibawa ke wali kota Surabaya untuk bagaimana pencegatan di Suramadu dan di Bangkalan itu, di pintu masuk dan pintu keluar Suramadu itu harus dibubarkan. Harus. Karena apa? Harus. 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 Wali kota Surabaya Eri Cahyadi akhirnya menemui masa yang menunggu dan menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya hanya mengikuti instruksi Satgas COVID-19 Jawa Timur untuk melakukan penyekatan. Dari Bangkalan, bukan Surabaya melakukan penyekatan sendiri. Jadi kalau di Bangkalan itu suratnya ada, mereka minta bantuan, kalau tidak ada yang mereka tidak sanggup maka diperbantukan di Surabaya ini jadi satu. Bukan apa namanya, bukan Surabaya berdiri sendiri, bukan. Kami ini dimintai bantuan di sana. Jadi saya pastikan yang Surabaya tidak akan namanya suweb. Ini jadi kami ini dikom, dijalui tolong pak, lenang bangkalan iki lolos, aku gak sanggup karena tenaga saya sedikit, saya tolong dibantu ya. Jadi itu sebenarnya. Bukan Surabaya yang melakukan, saru suratnya ambil tolong dong surat-suratnya itu. Namun Eri memastikan bahwa sesuai keputusan RAKOR dengan Satgas COVID-19 Jatim, Pemkot Surabaya tidak akan melakukan tes web pada warga yang membawa surat izin keluar masuk atau SIKM. Saya hanya menyampaikan, waya suweb itu, waya suweb itu keloro pak, terus ya om tadi disampaikan bahwa kebijakan suweb atau tidak, itu nanti kita menunggu arahan dari Ketua Satgas COVID-19 Jatim, Satgas Surabaya. Dan tadi saya sampaikan juga sebenarnya, kalau itu sudah ada SIKM gak perlu lah namanya suweb di sisi Surabaya. Seperti apa? Seperti kesepakatan berpemindah dengan Bupati Bakalan. Kan ada kesepakatan itu, berpemindah dengan Bupati Bakalan. Itu yang disampaikan nanti kalau ada SIKM. Ya, kita kan berarti kita gak perlu juga. Kalau ada SIKM gak perlu. Makanya kan ini antara dua wilayah, dua wilayah kan kerti ini sih, Bupati Bakalan. Artinya pusko penyekatan tetap ada pak ya? Nanti kita tutupkan, beliau aja nih. Pak, dan nanti kan bagaimana ya. Usai ditemui oleh wali kota Surabaya, ratusan masa aksi akhirnya membuarkan diri. Namun masa aksi mengancam apabila penyekatan swab antigen masih dilakukan di Suramadu, para pengunjuk rasa dari Madura ini akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah masa yang lebih besar. Selfie One, CTV. Telah memerintahkan media.